Saat ini sedang dilakukan pengecekan ulang, mau cek satu persatu, kita mau cek kondisi permesinannya. Supaya konsumen saat keluar dari mobil second, kondisinya sudah siap pakai. Semuanya hanya untuk memastikan konsumen membeli barang dari kami tanpa komplain. Kembali lagi di mobil second Bandung saat ini, kita lagi mau final cek Sahara yang sudah laku, sudah ter-DP. Ini besok mau diambil dan saat ini sedang dilakukan pengecekan ulang, dibersihkan lagi, mungkin ada yang kelewat. Kemarin di salon dibersihin lagi semuanya. Dan kita mau cek satu persatu, takutnya ada yang kelewat juga. Kat mesin kita buka dulu, kita mau cek kondisi permesinannya, mungkin ada yang kurang-kurang. Nah kita cek ulang, air wiper kita cek, karena saat nanti konsumen beli, mungkin hujan juga. Jadi sudah siap, air wiper sudah ada, air radiator juga di cek, oli rem juga di cek. Kita juga lihat lagi oli mesin, apakah masih layak atau ada yang berkurang levelnya. Jadi kita cek satu persatu, supaya konsumen saat keluar dari mobil second, kondisinya sudah siap pakai. Sekarang kita mau cek bagian tekanan ban. Kenapa perlu banget, karena kita nggak tahu saat konsumen keluar dari mobil second, dia mau masuk ke tol atau kemana gitu ya. Jadi bahaya banget sih, kalau kita nggak perhatiin tekanan ban. Jadi kita periksa satu persatu, karena ini seringkali terliwat. Saat orang pakai mobil, biasanya suka jarang cek ban, kecuali mungkin tekanannya berkurangnya jauh banget. Cuman untuk mengurangi bahaya di jalan juga, dan untuk keselamatan juga ya. Jadi kita cek satu persatu bannya, tekanan anginnya, supaya enaklah dipakainya, nggak narik-narik juga, dan untuk keselamatan lah ya. Kita perhatikan detail juga sampai ke hal-hal yang kecil, supaya memang konsumen dipuaskan melalui pelayanan kami. Ini, ya ini masih terus empat-empatnya kita lakukan pengecekan tekanan ban. Kalau kurang pasti kita tambah, tapi sepertinya kemarin sudah dicek waktu saat salon, dan ukurannya udah semuanya sama. Nah, saat ini juga dicek lagi kondisi head unit, audio, apakah masih berfungsi sesuai dengan yang kemarin kita sudah cek. Karena ini final check, jadi kita ulang lagi, supaya nggak terjadi ada yang kerusakan dan lain-lain, kita sudah antisipasi lagi. Nah, ini AC juga kita cek, apakah masih dingin, karena kadang-kadang mendadak nggak dingin. Berikutnya kursi juga kita cek, naik turunnya, maju mundurnya juga kita cek lagi apakah berfungsi dengan baik. Semua kita cek ulang. Semuanya hanya untuk memastikan konsumen membeli barang dari kami tanpa komplain.